disini saya akan merakit rangkaian pompa air bisa auto dan bisa manual untuk autonya menggunakan timer teben dan untuk manualnya menggunakan selektor switch disini saya menggunakan kontaktor sebagai sakler magnetiknya atau menahan beban si motor ini bagaimana cara pasangnya lanjut saja jadi yang pertama disini ada sumber pasa dan netral karena disini saya hanya menggunakan motor satu pasa maka disini hanya ada sumber pasa dan netral saja yang pertama saya akan pasangkan ke kontrolnya dulu jadi dari fasa ini dimasukkan dan dijamperkan ke MCB satu pasa ini adalah MCB kontrol dan ini adalah MCB beban selanjutnya kita akan pasangkan untuk sisi autonya jadi dari MCB kontrol dimasukkan ke selektor switch karena ini adalah selektor switch yang tipe kayak gini ya biasanya ada 4 lubang dan harus disatukan untuk lubang commonnya nanti saya bahas lanjut saja sekarang posisi auto dipasangkan outputnya di nomor 7 dan dari netral dimasukkan ke nomor 8 karena 7 dan 8 ini adalah coil relay teben selanjutnya dari nomor 7 bisa dijamperkan ke nomor 2 karena nomor 2 ini adalah common dan selanjutnya pasangkan dari nomor 1 dimasukkan ke A1 karena nomor 1 ini adalah NO nya selanjutnya dari netral dimasukkan ke A2 gabungkan saja tidak apa-apa netral relay teben dan netral A2 kontaktor nah selanjutnya saya akan pasangkan yang manualnya yaitu dari sisi manual selektor switch sebelum output manual kita harus jumperkan dulu di selektor switchnya yaitu kayak gini nah dijamperkan commonnya ya ini adalah commonnya keluarannya yang manual sini dimasukkan langsung ke nomor 1 relay teben bisa ke nomor 1 langsung bisa juga langsung ke A1 kontaktor sama-sama saling terhubung oke selanjutnya kita pasangkan ke arah bebannya yaitu ke arah NO kontak utama yang kontaktor dari MCB beban sini dimasukkan ke nomor 1 NO kontaktor dan dari netralnya dimasukkan ke nomor 5 selanjutnya dari nomor 2 ke pompa air dan dari nomor 6 ke pompa air nah ini adalah NO utama kontaktor yaitu 1,5,2,6 jika teman-teman memakai 3 fasa langsung saja 1,3,5,2,4,6 karena disini saya menggunakan 1 fasa maka yang masuk adalah hanya fasa dan netral saja nah sekarang cara kerjanya kayak gimana cara kerjanya yaitu ketika posisi si selektor switch ini di auto maka nanti yang megang yaitu si relay teben ini tergantung settingan relay teben ini mau jam berapa si pompa air ini mati mau jam berapa si pompa air ini nyala jika posisi selektor switchnya dimanualkan maka si pompa air ini akan langsung berputar atau menyala jika diposisikan auto kembali maka relay teben yang megang kembali tergantung settingan kita sendiri jadi segitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat sangat simpel sekali ya terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya